Halo semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati semua yang hadir di saat itu. Dengan memperkenalkan Tuhan Yang Maha Esa, boleh perkenalkan saya Aluna Kelawatimena dari SD Negeri-Negeri Lama Akan bertitur cerita tentang seorang pahlawan perempuan yang gagah berani dari pulau Nusa Laut Mau dengar cerita saya? Simak ya! Marta Kristina Tiahahu adalah seorang perempuan yang gagah berani dari pulau Nusa Laut Ia lahir di Abubu, pulau Nusa Laut pada tanggal 4 Januari 1800 Ayahnya seorang kapitan yang bernama Paulus Tiahahu Sejak umurnya 17 tahun, ia sudah mengangkat senjata melawan penjajah Belanda yang ada di Saparwa Dan menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya Pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1817 Penjajah Belanda dibawah pimpinan Richemont Dan berhasil dipukul mundur oleh rakyat Dan apa yang terjadi Richemont berhasil tertembak mati Mayor dan pasukannya bertahan di tanjakan Ok Akan tetapi dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung dengan sorak-sorak Di tengah kegenasan pertempuran itu Muncul seorang gadis remaja bercakah leleh menantang peluru musuh Dia adalah Putri Nusa Hulawano Marta Kristina Tiahah Seri Kandi berambut panjang Terurai ke belakang Dengan selai kain merah-merah terikat di kepala Mendampingi sang ayah Marta Kristina memberikan semangat Kepada kaum perempuan Untuk turut mendampingi kaum laki-laki Di medan pertempuran Ayo kaum perempuan Bangkit Kita bantu kaum laki-laki Untuk mengusir penjajah Belanda Namun Dalam peperangan itu Marta Kristina dan sang ayah tertangkap Ayahnya Dijatuhi hukuman mati Karena masih muda Marta Kristina dibawa Dengan kapal Everstand Ke Pulau Jawa Untuk dipekerjakan secara paksa Akan tetapi Karena kondisinya yang semakin memburuk Pada tanggal 2 Januari 1818 Selepas Tanjung Alang Marta Kristina Menghembuskan nafas terakhirnya Dan jenazahnya Ditenggelamkan di Laut Bandar Nah Berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Garing TK Garing Tahun 1969 Pada tanggal 20 Mei 1969 Marta Kristina Tiahau Diakui Sebagai pahlawan nasional Sebagai anak Indonesia Yang berasal dari pulang musa laut Saya merasa bangga Memiliki pahlawan manita Yang gagah berani mengusir Penjajah Belanda di bumi raja-raja Dari cerita ini Kita sebagai pelajar Harus menghargai Para jasa pahlawan kita Dengan Giat belajar Demikian cerita saya Terima kasih